Intro Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Raihan dari Indramayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya ingin bertanya tentang fenomena ustad muda yang terlihat gaul Banyak dari mereka yang menyampaikan ceramahnya dengan gaya dan bahasa gaul Terakhir, saya melihat seorang ustad mengatakan Kalau Sayyidah Aisyah R.A itu adalah cewek gaul dan suka traveler Ustaz tersebut juga mengatakan Kalau ciri wanita solehah itu beratnya tidak boleh lebih dari 55 kg Sebagaimana berat badannya Sayyidah Aisyah R.A segitu menurut beliau Yang ini saya tanyakan, bagaimana pendapat Buya tentang ceramah gaul seperti itu? Karena banyak anak muda yang mendengarkan ceramahnya Apakah itu tidak berbahaya untuk akidah atau bagaimana? Haruskah saya tetap mendengarkannya atau meninggalkannya? Mohon nasihat dan penjelasannya Buya, terima kasih Baik Pertama saya tidak kenal siapakah orang tersebut Kalaupun memang betul disampaikan oleh ustad Mungkin ia salah dalam mengungkapkan Tidak maksudnya seperti itu Atau mungkin kebawah dalam wilayah guyonan Biasanya kalau orang lagi guyon Atau bercanda dalam ceramah pun Kadang-kadang membawa Membawa sesuatu yang seperti semestinya tidak boleh dibawa Saya tidak mengerti hakikannya kayak apa Saya juga tidak dengar ceramahnya kayak apa Cuma ada koidah Bagaimana kita dengan istri-istri baginda Nabi? Istri baginda Nabi adalah manita pilihan Selesai sampai disitu Sangat tidak pantas kalau kita harus berpisah Atau menyifat tentang bagaimana Ketubuh bagaimana istri Nabi Tidak pantas kita Tidak punya adab Apakah kebayang seandainya Anda Membayangkan atau menceritakan Tentang sifat-sifat jasad Istri guru Anda Atau seorang anak menceritakan ibunya Tentang fisik-fisiknya yang begini, begini, begini Tidak pantas Itu adalah masalah adab Kepada Rasulullah SAW Nanti berkembang kalau dibuka adab ini Cantikan mana dengan ini cantikan mana Berarti seolah-olah kita membawa Hati dan pikiran kita kepada istri baginda Nabi Kepada urusan fisiknya Dan itu seolah adab kepada Rasulullah SAW Cukup Ini ummahatul mu'minin ibunda kita Dan mereka adalah manusia pilihan Ahli surga Selesai sampai di situ Kemudian Kalau tadi dikatakan masalah Solehat tidak ada hubungannya dengan berat badannya Jadi kayaknya orang-orang Kediatannya nanti orang di Eropa Ini kemudian orang Jawa aja kecil-kecil gitu Tapi orang di Eropa, orang di Arab Kayaknya ahli neraka semuanya Nanti bukan soleha semuanya Wallah alam saya tidak mengerti maksudnya Tidak ada hubungannya dengan berat badan Orang kurus banyak masuk neraka Orang gemuk banyak masuk surga Begitu sebaliknya Jadi masuk surga bukan urusannya dengan gemuk dan kurus Soleh dan tidak soleha bukan urusan jasad Bukankah Allah sudah menyebutkan Nabi Muhammad menyebutkan Allah tidak melihat kepada jasadmu, dohirmu Dan melihat adalah hatimu dan bagaimana amalmu Tidak ada urusannya dengan itu Wallah alam saya tidak tahu siapa yang ngomong seperti itu Akan tapi sebaiknya kita dalam berucap itu harus waspada Ini yang beratnya berapa tadi 55 kilo Nah ini kaliannya bakal protes semuanya nanti Tidak usah protes doain saja ustad semacam itulah Kesolehan dalam hati anda Dalam perilaku anda Ketakut rasa takut anda kepada Allah SWT Tidak ada hubungannya dengan urusan jasad Kadang-kadang ya mungkin ada sebagian ustad itu biasanya itu Makanya hindarilah kita bergurau yang berlebihan Sebab biasanya kalau kita bergurau itu Kehabisan bekal akhirnya berdusta Bahkan mungkin ada malaikat jadikan bahan kuyonan Surga jadi bahan kuyonan Nabi bahan kuyonan Keluar dari wilayah kemuliaan akan menjadi terhina Dan semoga Allah mengampuni semuanya Dan kalau ustad itu mengucapkan itu dengan sengaja Semoga Allah memberikan kesadaran lalu mengampuni Kita tidak ingin ada ustad yang mungkin Ustad itu adalah baik Mungkin orang kebleset ya Kalau kebleset semoga Allah mengampuni Selesai, tidak perlu kita mendendam Saya juga tidak tahu siapa dia Orangnya di mana, saya tidak mengerti Kalau seandainya dia adalah adik saya, saudara saya Semoga Allah mengampuni Kalau orang yang jauh dari saya semoga Allah mengampuni Hanya kami menyampaikan kebenaran Rambu-rambunya seperti begitu Dengan keluarga Nabi, istri Nabi kita harus Bagaimana menyebut Saitan Fatimah Tuzahra Tidak pantas kita menyebut tentang fisiknya Begini, begini Malu kita Baik, itu saja Semoga Allah mengampuni semuanya Memberikan hidayah kepada kita semuanya Wallahu alam bisau Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya